Oke, kita lanjut soal nomor 10. Diketahui sumber bunyi diam, berarti diketahui Vs, nah Vs-nya 0, sumber kan, mengeluarkan bunyi dengan frekuensi F sumber adalah 700 Hz. Pendengar A mendekati, berarti Vpa mendekati. Nah, eh kok V, ini ya, maksudnya, bukan V, apa ya, V, V ya, V kecepatan, V, P, pendengar A gitu ya. Nah, dia kata kuncinya, si A itu mendekati, mendekati nilainya adalah 72 km per jam. Kita rubah ke dalam meter ya, berarti 72 x 1000 bagi 3600, jadinya adalah 20 meter per sekon, nah Vpa. Nah, Vpa ini kalau dia menjauhi, pendengar menjauhi, jadi pendengar menjauhi itu tandanya adalah negatif. Tapi kalau pendengar mendekati, artinya positif, ya, jadi ini dia mendekati kan, mendekati berarti positif nih. Nah, kita buat tandanya yang positif. Kemudian, apa lagi, dan si V, ini ya, V, P, B, kita lanjutkan sini aja. V, P, B, itu katanya apa? Menjauhi. Menjauhi berarti nilainya adalah 108 km per jam. Ini kita rubah ke dalam, apa, meter per sekon berarti 108 x 1000 bagi 3600 adalah 30 meter per sekon, ya kan? Nah, V, P, B. Nah, dia kan menjauhi, kalau menjauhi berarti negatif nih, min tandanya ya, minus, oke? Kemudian, hubungan frekuensi yang didengar pendengar A, berarti yang ditanya itu V, P, A, banding V, P, B, itu berapa? Oke, kita jawab. Nah, kita batasin ya, biar nggak bingung liatnya. Nah, gini. Oke, jadi, ini perbandingan kan? V, P, A, per V, P, B, sama dengan V, yang A dulu, berarti kan yang pertama itu kan yang si A, si A itu kan mendekati, berarti mendekati apa tadi? Tambah ya, tambah V, P, A, per V, ditambah V, S, per V, dikurang. Nah, yang kedua kan menjauhi ya, menjauhi berarti nilainya, kebalik ya, oh ya, eh kebalik, mendekati positif ya. Ya, mendekati kan positif nih, berarti menjauhi negatif ya, min, min 30. Eh, lumus dulu ya kita buat. V, P, B ya, per V ditambah V, S. Ini kan ada F, S-nya nih, ini ada F, S ya. Jadi, karena F, S-nya sama, ini boleh kita coret nih, habis, habis. Nah, kita lanjutin sini. Jadinya, V, P, A, per V, P, B, sama dengan V, 304. V, V-nya berapa nih? Oh ya, 340 ya. Jadi, V-nya 340 meter per sekon. Berarti, 340 ditambah V, P, A, ini 20 per 340 ditambah 0 gitu kan. Berarti, 340 dikurang 20 per 340 ditambah 0. Nah, ini harus teliti ya. Jadinya, ini 360 per 340. Ini kita kali dibalikin ya, jadinya 340 per 320. Oke, jadinya ini bisa dicoret nih. Ini habis, ini habis. Ini habis juga, ini habis juga ya. Jadinya dapat... Eh, tunggu, tunggu. Ini berapa nih? V, P, B-nya 30 ya. Bukan, salah nih, 30. Berarti, ini jadinya 310. Oke. Hmm, 30 ya. Nah, ini 20. Jadinya 310. Jadinya 36 per 31. Ini kan V, P, A, per V, P, B. Nah, berarti V, P, A kita kali silang. 36 per 31 V, P, B. Nah, inilah jawabannya. V, P, A sama dengan 36 per 31 V, P, B. Jadi, jawabannya adalah yang B ya. Oke. Oke. Oke.